Intro Tim gabungan Resmob, Reskrim dan Ranger Satuan Samapta Poresmir Asaslatan bersama anggota Polsek Rano Yampu berhasil menangkap tersangka kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan warga Desa Poopo Utara, Kecamatan Rano Yampu, Kabupaten Minasa Selatan. Tersangka berinisial NT alias Nikon ditangkap di lokasi perkebunan Cina, Desa Poopo Barat, Kecamatan Rano Yampu pada Senin Siang 30 September 2019. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peristiwa pembunuhan terjadi di perkebunan Tunikal, Desa Pontak pada Sabtu 28 September 2019. Dimana korban bernama Perdinan Masinambu, warga Desa Poopo Utara dianyai oleh tersangka dengan menggunakan sejata tajam yang menyebabkan korban tewas. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamalkan barang bukti berupa sejata tajam jenis parah. Dan saat ini, pelaku dan barang bukti diamankan Polsek Minasa Selatan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Jadi pada hari Minggu, tanggal 28 September, ditemukan sesosok mayat laki-laki di daerah Papu Utara dan dicerigai dibunuh. Karena di kepala korban terdapat tujuh luka sabetan benda tajam dan posisi korban merikul di tanah di jalan menuju kebun. Kemudian dari TKP yang mengembangkan menjadi seksaksi bahwa ternyata pada saat itu ada seseorang yang membawa pedang atau jenis parah berjalan ke rumahnya dengan berlumuran darah dan langsung ke rumah. Kita jeput yang diduga pelaku ini ke rumah Ternyata setelah kita geram ke rumahnya, dia mengarikan diri laki-laki ke belakang dan langsung menuju ke kebun-kebun dan rawa-rawa. Selama dua hari pencarian tidak ditemukan di hari ketiga ditemukan dia sedang berendam di dalam rawa. Tidak kelihatan namun dari unit opsional mendapatkan ada tangan yang tergeletak di situ kita kejar ke sana ternyata disitulah dia bersembunyi. Diduga bahwa pelaku ini mengalami gangguan kejauhan namun kita masih periksa secara psikologis dan mental dari pelaku diduga pelaku ini, apakah betul-betul gila atau tidak. Inisial tersangka? Inisial tersangka NT. Warga? Warga dari Popoltara, Desa Popoltara, Kecamatan Ronyap. Korban? Korban Kerdinan Masimbalo, umur 68 tahun. Warga? Warga Desa Popoltara. Untuk penangkapan kapan? Penangkapan dilakukan pada hari ini, hari Senin. Oleh? Oleh dari tim opsional forest minsel juga gabungan dari Ranger dan Posek Ronyap. Menurut warga tersangka ini mengalami gangguan kejiwaannya Bang? Selama berkomunikasikan warga di sana ternyata tersangka ini sudah sering mengganggu warga yang lewat dengan mengancam-gancaman untuk mau menghunuskan parang tersebut ke orang-orang di sana. Berapa luka yang ditemukan Bang? 7 luka di kepala. 7 luka di kepala. Luka benda tajam. Benda tajam ya, seperti itu ya. Jadi selain luka di kepala ada lagi Bang? Yang lain belum. Yang belum. Jadi memang semuanya luka di kepala. Diduga dari hasil kesempatan dokter kematian memang luka di kepala. Untuk penangkapan ada pelawanan? Ada cuman mampu dilepuhkan oleh tim gabungan. Dari Minasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Tawar Lengkong melaporkan untuk 2DTP Indonesia.